Halo teman-teman kembali lagi sama gua Roshow dan kita kembali lagi di konten kojajulam ya kali ini kojajulamnya nggak kayak kemarin kemarin tuh seger banget teman-teman ya tapi sebentar nih kayaknya suaranya renceng banget jadi gua silin gua lagi main nama gamenya adalah call of call of battle target shooting teman-teman ya jadi namanya panjang gitu ya kalau yang biasa kita mainin kan COD ini COB ya kita main COB ya call of booty oke ini apa nih stage 1 Oh ini ada ada campaign campaign Oke kita main campaign waduh zombie cok zombie mode what the gua mau bahas zombinya nanti maksud gua bukan karena gua takut tapi gue pengen lihat iklan ya jadi di game ini ada iklannya temen-temen ya girls connect lagi untung udah gua mute kalau nggak akan berbahaya ya seribu diamond eh bukan seribu ya 1 juta ya oke lu lu oh gua pikir kelar tapi kita dapet item ya baik juga ini gamenya kita nggak bisa back dong bro oh disini ya Allah iklan lagi ganti menu doang gua Wow dia ada mode turnamen bro dan turnamennya bener-bener turnamen lu lihat kan tapi lu harus harus bayar seribu kita coba kan cobalah bro Gela kali gila lawan orang bro match-makingnya cepet banget what Oh tadi sorry ya gue kecopot ini gue ya tapi kaya tanding gula iklan lagi dan tuh wah gila sebenarnya sistemnya bagus ya udah punya sistem turnamen tapi iklan mulunya itu loh dan wah gerakannya ini sih smooth ya enak ya gua grafik nggak terlalu masalah temen-temen yang penting kan gameplay ya kan reloadnya mana sih Oh ya di sini anjir nggak biasa banget temen-temen waaah mati Wtf dia nggak damage itu sakit banget anjir dan ya temen-temen kita akhirnya gagal di sini kita nggak punya duit lagi di match kita nggak bisa match lagi money is not enough kita punya gold goldnya buat apa? ya Allah ganti menu iklan lagi di game ada skill-skillnya juga temen-temen tapi asli iklannya annoying banget dan dengan lu ganti-ganti menu di bawah aja ini bisa ketemu iklan gitu agak ngeselin oke di sini kita punya 100 gold ini bisa kita tukerin jadi duit 9999 kalau mau ikut turnamen lagi atau bisa kita tuker dengan price box dan juga equip box ini isinya apa aja nih price box bisa kita lihat nggak harus kita beli oke ini harusnya senjatanya bisa kita rakit sih nah bisa kita oh cuma 10 ya Allah bang upgrade-nya gope jahanam wah ngeselin banget sih asli loh lu beli tadi itemnya tuh 100 gold dan ternyata lu beliin lu bisa ngerakit senjata tapi senjatanya itu harus bayar gope anjir ah iklan lagi sumpah dan sekarang error anjir ngeselin banget nih game asli ya Allah sumpah game paling ngeselin yang pernah gua mainin ini anjir oke kita main yang zombie aja temen-temen ya karena udah nggak ada pilihan lain kita nggak bisa main apa-apa jangan bisa ya Allah pake sniper anjir nah ini temen-temen ya aduh aduh napa error lagi ya Allah error muda ini gua dah oke temen-temen maaf ya astagfirullahaladzim kenapa kan ketika gua main game ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat mengesalkan gitu capture card gua copot-copot gamenya iklan mulu nggak cuma bisa main zombie oke ini kalau lu ambil senjata temen-temen lu harus non-iklannya cuma gua enough sama iklannya ya enough gua asli oke zombie mode kita dimana ini iya Allah sumpah gua bingung banget coy main zombie mode pake eh nembak sini dia nih zombie modenya kayak gini bro one more nah gitu eh suaranya kenceng banget tiba-tiba dan zombie modenya ini tuh pake sniper anjir astagfirullahaladzim aduh oke temen-temen kayaknya sampe sini aja dulu gameplaynya karena gua eh kita bisa ikut turnamen lagi bro kita punya duit dari mode zombie ternyata kita ikut lagi ya hampir gua mudahan lupa kita bisa lanjutkan lagi lah kok gua pake sniper anjir apa nih karsenjata yang gua pilih tadi ya what ya temen-temen ya gua asli aneh banget nih game anjir oke temen-temen sampe sini aja dulu ya kita bermain COB mobile call of battle mobile target shooting game yang menurut gua aneh banget asli annoying banget iklannya gila dan yaudah biar gua aja yang mainin kalian gak usah thank you see you on the next video dan goodbye oh iya biasanya kalo kalian mau iklanin kalian tinggal top up biasanya itu langsung ngilangin iklannya ya karena langsung ilang wah annoying banget iklannya supah ini kayaknya video koja julam terpendek gua selama ini karena baru 2 episode hahaha hahaha